Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua udah disana baik-baik aja As always, tiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan Yang terekam di sekolah Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 5 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Gue saranin kalian buat tonton dulu Linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Seperti yang gue bilang berkali-kali ya Setiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya asupan horror Tapi jangan sampai kulit badan kalian juga ikutan horror Makanya gue selalu percaya sama rangkaian peralatan body care Dari Scarlet Nah di video kali ini gue mau rekomendasiin varian terbaru dari body care Scarlet guys Yang coffee series Ada body scrub, shower scrub, dan body lotion Ya sesuai namanya ya Semua varian produk Scarlet ini aromanya kopi guys Wanginya enak, gak norak, dan pastinya nyaman dipakai setiap hari As always selalu mulai dengan body scrub ya Dengan scrubbing ini, sel-sel kulit mati yang menempel di kulit kalian Bisa terangkat dengan maksimal Selain itu, scrubnya ini mengandung glutathione Dan vitamin E yang bisa ngebantu menjaga kesehatan kulit kalian Butiran scrubnya juga halus banget Jadi kulit kalian gak bakal iritasi Abis itu lanjutin pake shower scrubnya Jujur li kalo yang ini Sumpah wanginya paling enak menurut gue Karena gue sendiri pake buat mandi setiap hari Dan juga pastinya ada butiran-butiran scrubnya Yang bisa bikin kulit kalian bersih maksimal Dan FYI ini, shower scrubnya ini juga ada kandungan kolagennya guys Terakhir, abis bilas pake shower scrub Jangan lupa pake body lotion juga Buat menjaga kelembapan kulit supaya kulit kalian gak kering Selain itu, teksturnya juga light Mudah menyerap di kulit dan gak lengket As always, semua produk Scarlet udah B-POM, halal, dan non-animal tested Apalagi all varian cuma 75 ribuan aja Langsung aja ke bentuknya Linknya ada di bawah Kita mulai video pertama kita hari ini Dengan sebuah video yang menurut gue cukup creepy So ada seorang bocah yang tinggal di sebuah kota kecil di Amerika Jadi tempat tinggal Do itu deket banget sama hutan Nah pas siangnya pas di sekolah Do itu gak sengaja ninggalin mainannya disitu Sebenernya jarak dari rumah ke sekolah itu gak jauh guys Cuman beberapa ratus meter aja Makanya pas sadar kalo mainannya itu ketinggalin di sekolah Malam itu juga Doi putusin buat jalan kaki balik ke sekolahnya sendirian Nah karena suasananya yang gelap banget Jadi Doi agak parno Makanya Doi nyalain kamera infonya buat jaga-jaga aja Tapi pas Doi udah mulai jalan Tiba-tiba Doi ngeliat ada sesuatu Perhatikan baik-baik Videonya emang gelap banget ya Karena penerangannya cuman berasal dari flash kamera handphone anak ini Tapi meskipun begitu ya Keliatan cukup jelas di video yang tadi Ada sesosok makhluk berwarna hitam Dengan bentuk kepala yang mirip kayak manusia Tiba-tiba berlari mendekat dengan sangat cepat ke arah bocah ini Otomatis Doi ini langsung shock dan panik ya Makanya Doi itu langsung teriak Dan lari balik dengan panik ke rumahnya Beruntungnya bocah ini cerita Kalo Doi itu gak kenapa-kenapa Abis kejadian yang tadi Sekarang coba deh Gua pengen ajak kalian buat fokus ngeliat ke arah sosok yang tadi Sekujur tubuhnya yang keliatan di video itu Semuanya berwarna hitam Termasuk juga wajahnya Cuman anehnya di bagian wajahnya itu sama sekali gak ada detailnya guys Seolah mukanya itu kayak rata Gak ada mata, hidung, dan lain-lain Cuman ada mulutnya aja Dan giginya keliatan cukup jelas disitu Selain itu sosok itu juga ada rambutnya Dan pastinya larinya itu kencang banget Ada beberapa yang bilang mungkin aja sosok yang tadi itu adalah sosok Sasquatch Tapi menurut gua kayaknya bukan deh Karena setau gua Sasquatch itu besar, tinggi Tapi sosok yang tadi itu kayak kurus, kecil, dan larinya cepat banget Dan kalo gua ngeliat dari ekspresi kaget dan intonasi teriakan dari bocah yang tadi Gua yakin kayaknya video yang tadi bukan video settingan Tapi gua sendiri sama sekali gak tau ya Sosok berwarna hitam yang tadi itu sosok apaan? Next video yang berikutnya ini bukan direkam di sekolah Tapi justru di rumah So ada dua orang kakak beradik Dimana kakaknya tuh ngebantuin adiknya Yang besok mau ujian presentasi di depan kelas Jadi supaya adiknya tuh bisa ngeliat Kira-kira Doi tuh pas presentasi kurang apa Kakaknya ini punya ide buat ngerekam selama Doi ngomong Nah adiknya itu kebanyakan tuh salah-salah gitu guys Pes ngomong Jadi otomatis juga ada beberapa video yang direkam Tapi pas adiknya ini liat-liat lagi rekaman video selama Doi latihan itu Tiba-tiba Doi tuh notice kalo ada sesuatu yang aneh banget yang terekam di videonya Cukup sulit ya buat ngeliat penampakan di video yang barusan Tapi kalo kalian fokus ke arah pantulan kaca yang ada di belakang bocah ini Persis di momen pas hoardingnya itu kegeser Ada sesuatu kepala yang mengitip dari luar jendela ke arah mereka berdua Dan kakak beradik ini sama sekali gak sadar sama penampakan itu Sampai mereka liat lagi rekaman video itu Coba deh sekarang kita fokus buat ngeliat penampakan di pantulan kaca itu Wajahnya tuh sama sekali gak mirip kayak orang ya Justru kalo gua liat-liat itu mirip kayak monyet atau simpanse Tapi anehnya kenapa matanya itu justru bercahaya di dalam kegelapan Karena seperti yang kita tau ya Mata manusia itu sama sekali tidak bercahaya di kegelapan Termasuk juga monyet, simpanse dan sejenisnya Dan yang lebih anehnya lagi Mereka berdua ternyata membuat video ini di dalam kamarnya Yang posisinya ada di lantai dua rumahnya So pastinya sosok itu tinggi banget Makanya dia bisa nongol di jendela lantai dua rumah Kalo dikira-kira menurut mereka Sosok yang tadi tuh seharusnya tingginya sekitar 3,5 sampai 4 meter So kira-kira menurut kalian sosok yang tadi tuh sosok apaan? So video yang ketiga ini berasal dari program liputan berita Di salah satu stasiun TV di Amerika Latin Berita itu meliput sebuah gedung sekolah yang ambruk Karena terdampak bencana gempa bumi yang baru aja terjadi Pas berita itu live di TV Ada salah satu viewersnya Yang notice kalo ada sesuatu yang aneh yang terekam di video itu Doi langsung nyalain kamera infonya Dan coba buat rekam layar TV-nya Ada sebuah siluet yang mirip kayak sebuah kepala anak kecil Yang mengintip dari balik deruntuhan tembok gedung sekolah itu Disitu ada banyak banget petugas damkar Dan juga tim sara yang sedang bertugas disitu Tapi seolah diantara mereka semua tuh sama sekali gak ada yang notice Sama penampakan kepala anak kecil itu So apakah yang tadi itu cuman ilusi optik aja? Mungkin efek dari runtuhan gedung sekolah itu Yang menciptakan bayangan mirip kayak kepala anak kecil Yang mengintip dari balik tembok deruntuhan gedung sekolah itu Atau emang bener? Kalo yang tadi itu adalah penampakan sosok anak kecil Penunggu gedung sekolah itu Yang terekam di video ini Tapi sama sekali gak bisa dilihat Sama tim sar dan petugas damkar yang bertugas di lokasi Video yang berikutnya ini direkam oleh dua orang siswi di Jepang Yang lagi latihan koreografi Di ruang kelasnya pas jam pelajaran udah selesai Semua murid udah pada pulang dan tinggal mereka berdua disitu Mereka tuh yakin banget kalo sama sekali gak ada orang lain di ruang kelas itu Salah satu diantara mereka latihan nari Dan satunya lagi ngerekam pake handphonenya Buat bahan evaluasi nantinya Tapi di tengah-tengah video tiba-tiba ada sesuatu yang ikut rekam di video mereka Perhatikan baik-baik Gimana? Keliatan gak penampakan di video yang tadi? Gak keliatan Oke sekarang gue kasih liat sekali lagi videonya Tapi sekarang gue harap kalian perhatikan video yang ini baik-baik Gimana? Keliatan? Gue harap kalian bisa nemuin penampakan di video yang tadi ya Karena di video kali ini gue gak bakal spill penampakannya yang mana Karena seperti yang kalian tau ya Gue tuh seneng banget buat ngetes kejelian mata dari viewers gue So coba deh Mungkin diantara kalian yang udah nemuin penampakan di video yang tadi Bisa bantu share di komen di bawah Buat ngebantuin temen-temen yang lain Yang mungkin masih kesusahan buat nemuin penampakannya yang mana So ada beberapa penghuni perumahan di Ohio Amerika Serikat yang beberapa waktu belakangan ini Mengaku sering ngeliat ada penampakan sosok anak kecil berbaju putih yang berlarian di perumahan itu Tapi anehnya sosok itu justru munculnya pas menjelang tengah malam Bahkan gak sedikit orang yang abis ngeliat anak kecil itu Langsung telepon polisi dan lapor Mereka minta ke polisi buat datang dan ngecek lokasi Siapa tau ada anak ilang atau anak yang lagi dicariin sama orang tuanya Tapi pas polisi ngecek itu sama sekali gak nemuin adanya anak kecil disitu Sampai suatu hari Tiba-tiba salah satu kamera CCTV yang ada di rumah penghuni perumahan itu Berhasil ngerekam sama sosok yang disebut-sebut sama orang-orang yang tinggal di perumahan itu selama ini Ada sosok yang mirip kayak anak kecil yang berlarian menggunakan baju berwarna putih Yang terekam jelas di video kamera CCTV itu Sampai suatu hari Ada anggota kepolisian yang berhasil ngeliat sosok anak kecil berbaju putih itu Dan doi coba buat kejar sosok itu Tapi doi sama sekali gak berhasil Karena berdasarkan kesaksian polisi itu Anak itu larinya kenceng banget untuk ukuran anak sekecil itu So apakah sosok anak kecil berbaju putih yang tadi itu literally anak kecil yang hilang? Atau emang bener kata orang-orang Kalau sosok anak kecil berbaju putih yang berlarian di pinggir jalan tengah malam itu Adalah sosok penunggu sekolah dasar Bill Flower Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax